Diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap 12 orang siswa dan siswa, Yeha berusia 54 tahun, oknum guru SMP di Ciamis diciduk polisi. Kini si guru jahat itu mendekam di ruang tahanan Polres Ciamis. Tersangka sudah kami amankan sejak Jumat 23 Juni lalu, ujarka Polres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro. Di Mapolres Ciamis Rabu 28 Juni, Yeha ditangkap setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 20 orang saksi. Termasuk 12 orang saksi anak atau saksi korban, di antaranya 10 orang siswi dan 2 orang siswa yang diduga telah menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum guru Cunihin tersebut, menurut Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro, pelaku melakukan perbuatannya dengan menyentuh bagian sensitif dari anak muridnya tersebut. Pada kurun waktu November sampai Desember 2022 lalu, pelaku secara spontan memegang bagian sensitif dari korban saat berpapasan atau bertemu. Tetapi juga ada korban yang sengaja dipanggil ke ruangan, akibat perbuatannya tersebut ada korban yang sampai trauma, sehingga tidak masuk sekolah. Ada juga korban yang menginformasikan kejadiannya kepada temani sesama murid sekolah tersebut. Ada yang memberitahu guru lainnya. Ada juga yang mengadu kepada orang tuanya, tersangka di jerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun penjara maksimal 15 tahun penjara serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Setelah mendapatkan perlakuan seperti demikian, ada yang mengadukan pertemuannya dan ada juga yang mengadukan kepada orang tuanya. Barang bukti, barang bukti, barang bukti, barang bukti, barang bukti, barang bukti, barang bukti. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!